Pemerintah Kabupaten Bojonggoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP telah sediakan asuransi gagal panen khusus bagi para petani padi. Klaim asuransi gagal panen tersebut dapat diperoleh para petani yang sudah memegang kartu petani mandiri atau KPM dan melakukan pendaftaran asuransi usaha tani padi atau AUTP melalui korluh masing-masing. Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP adalah program asuransi yang ditunjukkan untuk para petani padi baik pemilik maupun penggarap dengan memberikan kepastian adanya jaminan modal biaya produksi untuk pertanaman berikutnya. Resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan organisme pengganggu tembuhan atau OPT serta penyakit pada tanaman padi. Pengajuan klaim asuransi gagal panen beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam atau HST untuk tanam pindah. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar atau teknologi tabela dan intensitas kerusakan minimal mencapai 75% per petak alami. Jadi untuk petani apabila gagal panen, gagal panen itu kusuh atau kerusakan 75% lalu ikut di dalam asuransi pertanian, AUTP, asuransi urutan tani padi itu bisa mengklaimkan pada JASINDU, jasa asuransi Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Indonesia. Jadi yang pertama petani itu harus terdaftar dulu, jadi dia ikut di dalam asuransi dulu. Karena ada petani yang tidak ikut asuransi, tapi begitu terjadi kerusakan baru ikut, itu tidak boleh. Jadi petani sebelum terjadi bencana, sebelum terjadi gagal panen, itu harus daftar dulu. Minimal satu bulan sebelum tanam, atau paling maksimal itu satu bulan setelah tanam.